Saham emiten pertambangan Bayan Resources kembali bergerak tidak wajar pada perdagangan hari ini. Saham Bian melonjak hingga 19% hari ini. Saham Bian bergerak tidak wajar karena frekuensi transaksi terpantau hanya terjadi dua kali dengan nilai hanya 2,5 juta rupiah. Pada perdagangan kemarin, saham Bian sempat anjlok 19% dalam waktu beberapa jam. Kapitalisasi Bian sudah menguap hingga 8 triliun rupiah. Dan berikut adalah harga dari saham Bayan Resources pada penutupan perdagangan hari ini. Menguat 19,83% setelah sehari sebelumnya anjlok di kisaran 19%.